Intro Dirut perusahaan daerah Perusda PT Mahakam Gerbang Raja Migas di Kutai Kartanegara berinisial IR ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Kaltim Kamisore. IR diduga melakukan tindak pidana korupsi senilai 50 miliar rupiah. Total pasti kerugian negara masih dalam penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPK Kaltim. Sejak 2018 hingga 2020, PT Mahakam Gerbang Raja Migas menerima dana bagi hasil dari PHM sebesar 70 miliar rupiah. Total dana 50 miliar itu diantaranya digunakan untuk pembangunan tangki timbun oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas di tiga titik, yakni di Samboja, Balikpapan, dan Jerbon. Asisten tindak pidana khusus Prihatin mengatakan, sampai saat ini kegiatan tangki timbun tidak ada fisik. Terdapat dugaan tindak pidana korupsi dan dua alat bukti, sehingga IR ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga akan memeriksa pemerintah kabupaten untuk mendalami kasus ini. Saat ini IR ditahan selama 20 hari ke depan di Polresta Samarinda. IR dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 Jungto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.